Assalamualaikum, saya Yusana dari Halawagyu Jepang Hari ini saya berada di Gweno dan saya ingin makan makan malam di Halawagyu Jepang Untuk menu hari ini saya ingin makan halawagyu jepang Biasanya di Jepang, jika Anda ingin membeli halawagyu jepang Anda hanya bisa membeli as a course Tapi di isho, Anda bisa membeli halawagyu jepang A la carte atau Anda bisa membeli as it is Jadi, let's go! Terima kasih Jika Anda risau tentang halawagyu jepang Anda bisa minta staff untuk memberi Anda sertifikat Kerana di sini mereka memberi sertifikat dari Cobibib sendiri Dan juga di halawagyu jepang Isho serve really good meat Starting from A4 quality Getting A5 is rare, but lucky if you do Okay, so now we have arrived at isho Now I'm also looking at the menu This is what I'm going to have for today For the wagyu beef options You have the sirloin wagyu beef And the ripos wagyu beef And here's the wagyu So for today, I'm going to have both of the sirloin and ripos So this one is the sirloin wagyu And this one is the ripos Here it comes This one is the sirloin wagyu The sirloin wagyu beef And the sirloin wagyu And the sirloin wagyu itu meletak di dalam mulut, itu sangat menarik dan yang berikutnya, saya akan mencoba ribos dan kali ini saya akan mencoba dengan garam jadi anda dip it in garam saya akan mencoba ribos, saya pikir itu sedikit sukar berbanding dengan yang sederhana itu sedang meletak di dalam mulut ketika anda makan tapi saya pikir itu seperti sederhana jika anda ingin mencoba untuk pertama kali, saya akan mengurangkan untuk yang sederhana tapi jika anda ingin mencoba ribos, itu juga seperti sederhana jika anda ingin mencoba ribos, anda dapat makan kobe-bibu waaah hawa shiso untuk bahagian seterusnya, yang saya beli ini disebut motsunabe ini adalah hotpot stew di tokyo, anda hanya bisa mencari halal motsunabe di isho ini adalah salah satu yang terbaik sangat sederhana sangat sederhana ini sangat mencari dengan berat mereka juga menggunakan halal mokong dan juga dengan berat-at-at-at-at-at-at saya biasanya tidak memasak banyak berat-at-at-at-at ini sangat sederhana anda tidak mempunyai berat-at-at-at jadi sangat sederhana sedikit sederhana saya rasa saya rasa saya rasa di tokyo, terutama di bueno area jangan lupa untuk berat-at-at-at-at-at karena ini adalah tempat-at-at-at-at-at-at yang anda dapat mempunyai halal motsunabe dan halal kobe-bibu yang anda dapat membeli ala kar see you next time bye-bye Assalamualaikum selamat menikmati